Terima kasih. Terima kasih. Hmm, ini juga melahirkan sensasi dengan sendirinya. Ngomongin sensasi setiap makanan itu beda-beda. Tergantung apa makanannya, tergantung juga siapa yang makan. Hmm, konon, tergantung juga siapa kita makan. Tapi, kalau menurut gue sih, kayaknya itu cuma bikinan orang-orang seorang mati saja deh. Yang selalu kayaknya ngeliat apa-apa tuh harus dilakukan sama orang yang tepat biar kayaknya lebih berarti gitu. Masa mau makan sok buntut seenak ini aja? Sudah, harus menunggu orang yang tepat. Kalau kita ngomongin makanan, kita tuh nggak mungkin nggak ngomongin penikmatnya. Justru lewat makanan, kita udah tau orang-orang kayak gimana. Ina, sambil muda, tapi dia belum tau. Chris, pisah ranjang. Iya, jarak rendah. Itu Pak Burhan. Pendapat semua orang dipikirin. Kopinya tipis. Brun. Iya, Pak. Fiks ya. Si Irma yang berangkat ke India. Oh. Kamu bantu siapin datang-datangnya. Terus tanya deh, butuhnya apa aja. Ya. Oke, Pak. Sef, balik ya. Kuahnya udah abis. Udah, Sef. Besok jangan kasihinan lagi ya. Kalau lu tiap malem ngabisin kuah sepanci, ntar lu darah tinggi. Gue juga darah tinggi lihat muka lu. Iya, Sef. Komit, Mak. Yuk. Bon, peraturan untuk ngabisin makanan buat setiap cook yang salah masak tuh masih berlaku. Gue tadinya maunya juga gitu. Eh, tapi malah yang lain pengen dipertahankan. Tapi bakalan lu hapus, kan? Atau gue bikin tambah parah. Eh, gila ya lu, Bon. Bono yang selalu membuat gue takjub sama masakannya. Coba deh lu lihat apa yang dia siapin buat gue. Huh, siapa gue juga bisa berhak mendapatkan sepihan surgawi kayak gitu. Pacar bukan. Anggota keluarga juga bukan. Karena lu gak jadi kepilih ke India, Aruna. Nih, gue bawain India ke lu. Kata Nazi, ini salah satu karya terbaik gue. Makan. Pedasnya beda ya? Udah, gitu doang. Garam masalahnya tuh yang beda dari Jaipur tuh. Terus apa lagi? Terus apa ya? Apa dong, Bon? Ini kayaknya ada yang salah sama lu. Serius? Lu kayaknya udah butuh liburan deh. Dulu lu tuh happy go laki gitu. Sekarang kayak orang kebanyakan beban. Tapi gue gak ngerasa kayak gitu, Bon. Lu gak mau, niru Nat. Nah, kan? Dia hidup sehidup-hidupnya. Dia gak nunggu nikmat. Dia mencari nikmat. Lu bisa lihat mukanya bersinar. Sumringah 24 jam sehari. Udah kayak Dewi. Lu gak pengen. Terus, kapan kita mau kulineran? Gue udah butuh nyari makanan baru nih. Buat menu. Lu, rencana mau kulineran sama gue aja di Jakarta aja udah gak pernah sempet. Please deh. Oke, gimana kalau kita jadikan aja? Gue cuti nih. Bener. Bener. Beneran nih. Bener. Bener. Bener ya. Berdasar hasil penelitian, Indonesia tercatat memiliki potensi terancam virus flu burung dengan jenis baru yang belum pernah ada sebelumnya. Virus ini cukup cerdik untuk membentuk antigen yang mampu menyerang kesehatan manusia dan terus bermutasi dari waktu ke waktu. Siang. Hei, Run. Apa kabar? Baik. Long time no see. Mie ayam bakso? Yalah. Masa mie ayam kucing? Udah baca laporannya? Udah, Pak. Baru saya sekilas. Tepat, Pak Burhan. Udah lama kamu gak turun lapangan. Luar kota pula. Jadi kamu orang yang tepat. Tepat untuk? Ya, investigasilah. Investigasi masalah ini, Pak? Hmm? Bahkan Bapak tahu. Saya gak terlalu menguasai soal flu burung. Kamu itu kan alih wabah. Masa lebih siling-murus ini bukan wabah sih? Gimana, Run? Saya harus jawab sekarang, Pak. Ya, gak harus sekarang. Tunggu mie ayam saya habis. Heheheheh. Mustinya enak dong, Run? Kerja sambil jalan-jalan, sambil makan-makan. Soalnya ada cara kita. Bukannya gue gak mau, Bon. Tapi... Gue tuh udah pengalaman banget. Setiap kali One World itu punya proyek sama PWP2, itu tuh pasti kayak gitu. Kayak proyek masa-masi. Gak ada gitu hasil yang luar biasa. Gak ada. PWP2 tuh apa ya? Gue lupa deh. Banyak banget sih klien lo. Penanggulangan, wabah, dan pemulihan prasarana. Lo tuh bukannya lupa. Tapi emang gue gak pernah cerita sama lo. Lo secara beli merahnya itu gimana? Itu dia. Gimana, Bon? Masih jauh, Run. Ah. Gak senang, telepon nyokap lo. Gue yakin dia tahu deh resep nasi goreng buat awal. Ya, gak mungkin lah, Bon. Orang-orangnya aja gak pernah masak. Terus, lo akan kerja nih. Sambil makan-makan sama gue. Tapi lo investigasinya sendirian, kan? Iya nih, gue lagi mikir. Mungkin gak ya gue nyelipin kerja diantara kulineran. Ya, bisa lah. Masa lo kerja gak makan, gak mungkin. Tapi lo itu doyan ya? Laper gue. Naki pula kan nanya-nya tadi, ini udah mirip atau gak sama nasi goreng buat awal. Bukan enak atau gak? Kemana aja? Kemana apanya? Ya, ntar kerjanya kemana aja. Oh, hmm. Surabaya, Pak Makassan, Pontianak, Singkawang. Bukan embo sawal itu dari Pontianak ya? Ya, jawa lah, Bon. Namanya aja udah embo sawal. Gak seinget gue, dia itu lahir dan besar di Pontianak. Dia dari keluarga transmikiran gitu. Iya ya, kok gue gak inget bagian itu ya? Mbak Anas lo. Oke, ini kita jadi berangkat ya. Ntar gue bantuin deh. Gue cari resep nasi goreng buat sawal di Pontianak. Jangan-jangan. Itu nasi goreng Aspontianak. Lo mau ngapain lagi sih, Bon? Gue mau div dikit aja. Atau lo udah enak. Ya kan gue gak bilang enak juga. Emang gak gampang nyikapin flu burung. Nanti kalau kita bilang isu ini belum serius, kita bisa dibilang gak kompeten. Gue masalahnya aneh, Pak. Saya liat datanya. Jadi, orang-orang yang dilaporkan punya gejala flu burung. Tinggalnya tuh di kota-kota yang sangat berjauhan. Sekarang, Surabaya nih. Om Tiana, jauh banget, Pak. Wah, gue udah feeling nih. Nolak. Lo ngajak makan siang di luar buat nolak tugas. Kita bicara tentang manusia, Run. Dana sama inisiatif memang dari PWP 2. Tapi kan kita yang jalanin. Pakai niat, pakai hati. Tapi ya kalau lo gak mau, yaudah ntar gue tunggu Irma aja. Pulang dari itu. Saya aja yang kerjain, Pak. Tapi Bapak harus tahu ya, ini data aneh banget. Sekarang satu kota, satu orang doang yang sakit, Pak. Kan aneh. Ya makanya kita investigasi, Run. Bentar ya, Pak. Apa lagi di Jogja? Hmm. Bon. Yo. Schedule gue tuh pandet banget loh ya. Jadi kita nyampe ke Surabaya, gue langsung harus ke rumah sakit. Oke. Dan emang gue kan harus ada beberapa klinik sama rumah sakit yang harus gue visit. Terus di luar itu, gue juga harus investigasi ke beberapa perternakan, pasar, sama tempat-tempat makan. Gue udah bikin list-nya. Ah, list apa? List tempat dimana aja kita mesti makan. Ah, gila banyak banget. Ini gue kerja loh, Bon. Ini gak bisa semuanya loh. Mari lo pegang aja dulu. Bentar gue bikinin prioritas deh. Eh tapi ini pengkang nih, boleh banget nih jadinya prioritas. Katanya dia cuma ada di situ doang loh. Udah sih belum sih? Iya, iya. Itu tersebut udah di bawah loh. Iya, bentar lagi. Bentar ya. Yuk. Terus ini kunci gimana? Gue bawa. Lo gak mau nitip nyokap aja? Ya, gue bawa aja. Tidak, gue rupa. Belum nge-print ticket gue. Nah, mesti nge-print ticket. Kan udah ada di aplikasinya. Oke. Bye. Bye. Terima kasih telah menonton 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 Ngapain? Dia udah punya pacar. Eh, begoh. Lo dengerin gak pertanyaan gue? Eh, makasih lagi begohnya. Aruna itu mengundurkan diri secara heroine dari kancah pertempuran setelah tanggung pada sebelumnya pacar. Oh, jadi maksudnya lo pernah sungka. Terus sebelum mundur, udah sempet tempur atau belum? Ini siapa sih yang sebenernya ngajak dia? Sekarang. Halo? Halo? Lo kemana, Run? Ini gue lagi arah ke hotel. Ke hotel? Lo di mana? Di belakang. Lo ke arah peternakan. Lo gak mau ikut gue aja? Oh, oke. Oke. Nanti ya? Oke. Dia di belakang. Jadi dia tuh kesini untuk dampingin investigasi gue? Yee, ada dampingan. Apaan sih lo? Gue nanti kalo udah di luar, stop dulu aja di pinggir. Oke. 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 Gori, gue gampang. Oke. 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 obat antivirus ini kita lebay nggak sih pakai gini segala ikutin aja deh runa turannya tuh bapaknya aja nggak pakai jangan suka takutkan orang-orang seperti kalian Pak ini obat antivirusnya apa ya Oh ini antivirus doang atau bisa buat segala macam penyakit ya oke saya tinggal dulu ya ya Aduh Pak bunuh ikutin aja deh aturannya runa sehat semua mobil aja besok Bono sama nak gimana lo kenapa nggak bilang sama kantor kalau buat teman oke sorry mereka kebetulan aja lagi disini lagi kulineran kulineran tapi gue janji sama lo mereka tuh nggak akan ganggu perjalanan gue sama sekali lo besok mau satu mobil yaudah tapi Bono sama nak boleh nepeng ya kita harus lebih serius ya runa ini bukan kasus main-main Riz gue disini sama sekali nggak main-main lo ngerjain kerjaan gue gue sama sekali nggak ada main-main gue serius banget tapi lo juga inget kan tadi ada bapak-bapak yang punya perternakan ayam ayamnya ada yang sakit gak Riz yaudah baru satu perternakan lo melihat yang lain gue tau baru satu pertenakan tapi lo juga inget kan tugas kita disini ngapain investigasi Riz bukan nyebar ketakutan sindang Terima kasih. Terima kasih. Sakit itu juga rezeki darinya. Lagi yang saya bingung, kenapa orang-orang kok pada berbunuh-bunuh menolaknya? Kalau datang terus, sudah titik. Ngapain harus diubah? Tahu sudah jalannya. Terima kasih. Selanjutnya... Semua udah nanyain buku kedua gue. Semua orang siapa? Ya, fans gue lah, pembaca buku gue. Ya, so when Bono invited me, I don't see why not. Sekalian aja kan research for my next book? Bono bisa aja. Jadi, masakan Indonesia nih? Hmm, so not me, right? Jadi lo akan masukin semua masakan Indonesia ke sini? Iya. Wow. Even your boss famous nasi goreng. Hmm, lama banget sih lo. Faris mana? Faris, mandinya lama banget kayak perempuan. Eh, perempuan kayak gimana maksud lo? Aruna kalau mandi cepat ya kan? Ini mah gak pernah mandi. Eh, tapi Bon, gue excited banget lo besok kita ke Madura. Loh, kalian ikutan besok ke Madura? Hmm, lor cup, Don. Lor cup. Ini pubur Madura? Hmm, ini ada madu mongsu ama gak? Ini cemlik. Apa tadi? Penele. 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 Penele, dulu. Besok kita ke Pamukasan. Coba ngomong Pamukasan coba. Pamukkasong. Mana sih nih Faris? Dia gak dapet ini semua biar deh. Gak pake make up. Faris lagi niat. Hahaha. Sampai jumpa. Yang kayak gini-gini nih yang bikin nama dia jadi susah untuk dicoret. Sebelumnya sudah ada yang meninjau. Kalian dari mana lagi? Saya dari Wawa. Saya akan jawab dengan jawaban yang sama. Tidak ada kasus flu burung di sini. Ya, sebenarnya ini semua masih dalam tahap penjocokan data, Pak. Bebek-bebek kami semuanya juga sehat. Bapak pelihara bebek juga? Perno si Bapak. Dirip lo lagi. Nih, Bono sama Anet nyusul kita jadi? Kita dong yang nyusul dia. Hah? Luar juk, Chris. Luar juk. Ini beda sama kerang bambu sih, Pak. Ya beda. Kalau kerang bambu kan besar-besar. Ini kan kecil. Kalau saya mau beli lor juk yang hidup, dia bisa tahan berapa lama, Bu? Kalau yang hidup, satu hari. Satu hari masih bagus? Iya. Dan cuman ada di Madura? Iya. Tempat lain nggak ada? Nggak ada. Soalnya orang sini kan khasnya kayak ini kan, campur burung. Terima kasih. Terima kasih. Wow. Ini? Seharusnya lo jadikan menu di restoran lo, Bon. Tapi, presentasinya lo bagus sedikit. Setuju gue? Gimana? Menghibur banget kan rasanya? Ini tuh mestinya ada di restoran. Di mana yang datang tuh orang-orang yang lagi bersedih. Apa karena gue abis dijitakin sama kepala puskes, Mas? Nggak mungkin. Nggak mungkin lo nggak suka. Ini ada yang salah sama lidah. Res, cobain, Res. Gue alergi kerang. Pak Musa ada melihara unggas nggak, Pak? Atau ada nggak orang di sekitar rumah Bapak yang melihara unggas? Enggak, Mas. Mas rumah saya jauh dari mana-mana. Dengan tetangga, warung. Jaraknya 30 meter di rumah saya, Mas. Ini saya di sini karena Bikro. Dia tahu saya sedang pincang. Ini Bikro? Bukan. Itu istri saya. Bikro itu pedagang pecel keliling. Istri saya meninggal dua tahun yang lalu. Oh, turut berduka ya, Pak? Makasih. Dari dulu kesenangannya masak soto lamungan. Di masa sore, daging ayam direbus sambil nunggu matang. Dia nyiapin bubunya soto, lalu bumbu ditumis. Tuh, harum. Bisa menggoda perut, bikin keroncongan. Ayam sudah masak, dicampur dengan bumbu. Yang digoreng, ayam disuwir-suwir. Itu diberi koa. Koya. Masih ditambahin dengan jeruk nipis. Juga diberi selatri, bawang goreng. Siapin sambil. Aduh, soto ramungan siap disantap. Enak, Pak. Wah, nggak ada yang bandingin. Mbok, saya dulu juga suka masak nasi goreng, Pak. Nggak tahu pakai bumbu apa aja. Tapi saya berkali-kali coba masak itu. Nggak sama, Pak. Beberapa masakan tidak pernah pindah tangan. Pak Runa. Masih ada yang lagi sakit ya tadi. Nggak usah diajakin ngomong kali. Nggak usah diladenin. Loh, tapi kan... Pak Musa itu mungkin nggak diajak ngobrol sama orang lain tuh udah bertahun-tahun loh, Riz. Karena udah lama nggak diajakin ngomong bertahun-tahun lah. Dia nyerocos kayak tadi. Ngomong yang ngelantur. Gini ya, Riz. Gue tahu lo dokter. Tapi lo dokter apa? Unggas. Nah, kalau unggas tuh mungkin nggak diajak ngobrol bertahun-tahun tuh nggak apa-apa. Nggak masalah. Cuma kalau manusia, nggak ada yang ngajak ngobrol bertahun-tahun. Bisa gila kali. Dari yang nggak sakit, bisa jadi sakit kalau kayak gitu. Tapi serius ya, gue masih belum jejak loh ini kasus ini. Emang sebenarnya lo disini suruh ngapain sih? Kan gue ada data-data kan yang ada di gue. Sekarang tugas gue adalah gue ke lapangan. Gue harus cocokin apakah data-data yang ada di gue itu cocok sama kondisi di lapangan. Data-data yang lo punya dari siapa? Dari PWP 2. Turun ke One World. Ini gue harus kabarin Pak Burhan deh. Bentar ya. Pak Burhan siapa? Bos. Bos PWP 2 apa Bos One World? Ya Tuhan. Saya kesini cuma mau makan. Iya, Run. Makan dulu, Run. Nenak beneran lo. Tutup aja kalau kata Pak Musa. Masih lebih enak masakan istrinya. Pak Musa siapanya Pak Burhan? Syok, Lulung. Iya. Makan, Run. Makan. Pak Musa siapanya Pak Burhan. Lepon mulu. Lo yakin itu pacarnya? Gue udah bilang, dia duduk di pacar. Bukan. Itu bukan pacar, itu selingkuhan. Hah? Maksud lo? Haris punya dua cewek. Ya gak lah, Ron. Maksud gue, pada situ orang ketiga. Pacarnya pada suami. Narang lah. Oke, tebak aja dari kena keriknya. Ya bisa aja gue salah. Dan, kalo soal yang namanya cowok, tebakan Adesda gak pernah salah. Oh. Ini cuma gue doang atau emang... emang rasanya biasa aja sih? Gue penasaran deh. What's wrong with you? Apa ya? Gue kemarin abis diceramahin sama bapanya pasien. Terus gue dikasih tau bahwa tindakan medis itu... menyalahi agama. Terus dia bilang sakit atau ujian itu... kecaki. Ya, tapi itu gak baru, kan? Agama sama sains itu... kayak minyak sama air. Gak pernah bisa satu. Give me one example... but they both actually agreed on something. Teori Big Bang? Teori Big Bang? Masa gak? Jadi semesta terlahir karena ada yang dekat dasyat? Itu juga ada kan di Quran, Surat Azariah. Oke fine. Tapi pengaplikasiannya dalam kehidupan nyata gimana? Kan kemarin... HIPO soal vaksin halal. Belum lagi konfigurasi soal feel cafe. Ya, agak masan-masan air itu gak bisa integrasi. Makanya... percaya sama makanan aja. Sorry gimana? Ya, makanan itu universal. Dia sebuah pengalaman... Masa sebuah acamanya balik jelas. Gini, gini, gini. Hidup itu... kayak makanan. Dalam satu piring ini nih... Lo bisa ngerasain yang pahit-pahitnya. Atau yang se-asin-asinnya. Kalau lo makannya sendiri-sendiri. Nah, tapi kalau misalnya lo ambil sedikit-sedikit... Terus jadiin satu suapan... Terus lo makan... Baru dia mengungkapkan jati diri yang sebenarnya. Hmm. Betul. Kalian ini gak... Ngerasa kayak... Penuhankan makanan ya? Oke, pertanyaan buat lo. Apa opini lo tentang makanan? Hmm. Hmm. Kau peningguh soal makanan ya... Apa ya? Makanannya makanan. Putlak jaduknya matematika. Antara enak atau gak enak. Ya, fungsinya buat gue jelas. Bikin penyang. Udah itu aja. Gue pikir lo orangnya kompleks. Gue pikir gue orangnya kompleks. Gue pikir lo orangnya simpel lo. Eh, abis ini kita nyobain pecel sama... Ngedebat ya. Kamu besok di pagi anak. Hmm. Oh, ikut juga. Kau di anak. Harunnya suka sama Farish. Iya, tapi gak mau ngaku. Dari dulu dia gitu. Tapi menurut gue ya... Mereka tuh sebenarnya kayak champagne yang merendam. They don't go hand it hand. Siapa yang champagne, siapa yang rendam. Ya Harunnya champagne lah. Masa temen sendiri gue bilang merendam? Emang kenapa kalau rendam? Lagi fulla poin lo tuh gak valid. Lo? Lo tau ada genre fusion? Dua hal yang paling gak cocok tapi enak kalau dijadiin satu. Ya, tapi susah kalau salah satu makanan yang gak mau ngaku. Anyway, it's Jean. Dianri. Mis sachas. Alright. Just tag me- kayaknya kita belum sempat nyobain rujak soto ya disini ya masuk gue udah sepagi mau gak gue teman-teman makan rujak soto 22.000 nyampe tunjungan pas nyampe bak berapa pak 40.000 22 mongsa 22 wala suara ku ho aho e kodi ku ho aho e koyangan ku ho aho e penontonnya mongsa baga lak mongsa baga lak ho aho e kodi ku ho aho e kodi ku ho aho e saya nyanyi sambil goyang menyikur banyak orang pulang-pulang tepat uang sampai rumah bayar selamat menikmati aduh narai goyanganku hoa hoa e penontonnya hoa hoa e 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 ini kesalahan pihak kami dalam memberikan diagnosa beliau meninggal bukan karena virus flu burung melainkan pneumonia kami minta maaf haruna iya lu yang ngomong sesuatu gak sama lu? boleh apa? ku ngerasa data-data yang kita punya beda ya? sama yang ada di lapangan iya kan? masa gitu juga gak? ha? gua juga ngerasa mampir gua sendiri ya? peserang gua gak ngarti sih mesti ngarepin apa sekarang dari pencarian ini lu ya udahlah ya lu ya udahlah ya jalanin aja dulu jalanin jalanin aja lu tau gak kalo kita jalanin aja kita sama aja kayak ngarepin data-data yang ada di kita itu bener lu sadar kan itu berarti kita ngedoain semua orang itu sakit flu burung semua? enggak gua gak ngarepin orang sakit flu burung apalagi ngedoain Riz ini di dalam kepala lu tuh kita bener-bener terjadi kayak gini ya? bahwa kita sedang ada dalam wabah flu burung enggak mantesan ya Riz lu tuh parno lu tuh bikin orang parno lu tuh gak parno itu menular loh kalo wabah flu burung kan emang beneran ada? diungges Riz kalo di manusia kan kita masih cari tau emang? Yes ju der ju der ah Stay 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 Lohan 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 Lohan, fein Sie Lohan Lohan, Lohan 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 Saya pikir tidak bisa makan tematte begini Ya soran, ini kan makanannya biasa aja Gara yang bisa dibahas Ya semua makanan gak harus dibahas juga sih Lagipula kadang ada kejutan kok dari hal yang lo bilang gitu-gitu aja Hmm, yang kadang-kadang hal yang gitu-gitu aja Keliatannya juga gitu-gitu aja Iya Dulu ya waktu gue sekantar sama Aruna Gue gak inget loh dia pernah cerita tentang lo Jadi kalau di kantor kalian saling cerita apapun gitu ya Terus lo punya pacar dan semuanya berhenti Dia udah sampe sejauh itu ceritanya Baru sampe sejauh itu aja sih sebenernya Cerita lama Selama apa? Ya, buka tahunan lah Dua tahun yang lalu Gue pacaran semua orang namanya Adam Istrinya sakit panker Tapi dia gak mungkin ninggal istrinya Jadi setiap kali kita kencan Karena kita tahu waktu kita sedikit Kita janjian Gak akan pakai jam tangan Gak akan lihat jam di HP Setiap kali kita kencan Kita lupain kalau ada yang namanya waktu Ya sekarang dia sama istrinya tinggal di Belgia Punya yayasan kanker disana Oh jadi istrinya Survive? Sungguh 100% Lo bisa? Nyaman cerita tentang offer lo ke gue gitu Ya gak ada offer yang 100% rahasia ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Yang udah ditakdirkan untuk berpisah Terus mereka jadi lebih baik Di jalan yang masing-masing Selamat menikmati 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 rasanya pengen pindah kesini gak pernah beri lagi jangan lupa abis ini kita masih harus cari nasi goreng mempunyai anak ya sekarang? enggak lah sekarang gue mesti kerja eh gue mulai ikut enggak? penasaran lo kerja kayak gimana? terus gue masih apa? sendirian lo? ikut aja semua? Rish lo cuma alami kerang kan? pikir sama udah aman? jadi kalau ke pasar ini enggak bisa naik kerahu? naik kerahu udah paling cepet sih atau lo mau berlain? lo udah pernah investigasi disini? kalau ke pasar sih ya biasa pernah kan ke pasar? terima kasih eh yang mestinya ingat dia alergi kerang lu dong selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Udah, gue ikut aduna ya. Gue lagi banyak sendiri, Nat. Ah, bullshit deh. Mana ada orang yang mau sendirian. Jadi tadi masalahnya apa? Kerjaan. Ya gue tau, tapi apa? Gue gak ngerti deh. Maksudnya dia gak curiga sama sekali sih? Kan dia orang PBP2. Ya bisa aja dia berusaha meyakingkan diri sendiri kalo kantornya baik-baik aja. Kok lo ngebelain dia sih, Nat? Lo naksir Faris ya? Bukannya lo. Bono suka sama lo, Nat. Tapi dia kurang menantang. Kan gue suka tantangan. Gue masih gak nangkep deh. Apa sih tantangannya? Itu tuh pas digumpet-gumpet untuk janjian ketemuan apa gimana sih? Bukan. Ya tantangannya Meyakingkan diri gue kalo gue bakal baik-baik saja jika suatu hari dia mau memutuskan untuk pulang. Untuk balik ke istrinya. Lo gak cemburu gitu? Lo gak ngerasa berhak? Ya kan yang paling berhak istrinya? Datang duluan. Masalahnya ya. Ini terlalu serius buat proyek masa basi. Tapi juga terlalu dibuat buat proyek serius. Menurut peraturan yang berlaku, baik obat-obatan, vaksin, dan fasilitas kesehatan harus diadakan melalui proses lelang. Kecuali dalam keadaan bencana atau wabah. Namun sampai saat ini belum terjadi kondisi wabah. Satupun gak ada. Yang betul lebih banyak kasihan untuk bisa disebut paham bapak. Jangan lupa bu. Sub indo by broth3rmax 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 gue kalau udah urusan makan sih aneh sih lo udah main jatuh sebelumnya well karena nyokap lo suka aja sih rasanya gimana enak gak? kudanya kerenanya lagi lo udah lo gimana? lembut belum? hmm kayaknya udah udah lebih baik sih daripada sebelumnya gue lebih pengen tau pendapatnya Bono sih tentang kalau dimakan kuda hahaha asin run power jangan sampai perat makan coba sembuh ya Pak ya coba sembuh ya Pak ya coba ya berhenti ya 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 Faris Faris maksud kamu tadi ya? masa masih belum jelas juga ya berhenti berhenti dari tugasmu? kantor? semua mbak pria eh run kapan sampai? dari malam sampai Pontianak langsung singgawang kesini mulai dari sini saya yang handle semua keputusan PWP2 One World sudah tidak dilibatkan di kota terakhir banget mbak enak kan? kamu bisa lanjutin liburan makan-makan oke Aruna pasti ngaduh ya ke mbak pria tentang kecurigaan gue enak terus dia tiba-tiba muncul gitu ini makin jelas tau gak sih ada yang busuk di PWP2 gua gak ngaduh kan lu sadar dan salah sama semua ini kan sama tempat kerja lu itu nantinya kan kita abis itu mau ngapain kita pikirin bareng-bareng lu malah bukan-bukan gitu sama mbak pria mana sih lu? ah gua gak ngaduh tentang kecurigaan lu run iya kan bisa jadi part of this game lu ngapain sih cerita sama mbak pria oke gue run gue kecurigaan gue yang gua ceritain ke pria bukan kecurigaan lu tapi lu bisa kan jaga rahasia gak penting lu itu bertahun-tahun ini yang mestinya lu gak cerita-cita lu malah cerita apa sih hei gak penting lu bilang oh lu gak terima gua bilang rahasia lu itu gak penting kok lu gak bisa campur aduk masalah pribadi sama kerjaan ya run eh lu yang campur aduk tau gak sih gua juga gak habis pikirin lu ngapain cipirin ngomong sama mbak pria kayak itu ya pria mbak pria pria iya kenapa dia run astaga pacar lu tuh mbak pria pahit didik sepeda uh I ciri Google Kenapa lu? Bos PWP 2, Mbak Priya tiba-tiba muncul. Terus dia ngambil alis semua kerjaan gue. Terus ternyata dia pacaran sama Faris. Hah? Nah terus? Bon, PWP 2 tuh terlibat korupsi. Terus Faris tuh rela-rela aja jadi alat cuma gara-gara dia cinta. Nah lu juga rela-rela aja jadi kacau gini gara-gara naksir sama Faris kan? Enggak. Iya? Enggak. Iya. Yang pertama lu mesti lakuin itu. Jujur sama perasaan lu sendiri. Paham sih, Bonah? Loh, bener dong gue. Ya lu ngakuin perasaan lu. Kenat aja juga gak berani. Kenapa jadi gue dihakimin sih? Wah, gila ya kenapa baliknya ke gue sih? Ngecut tuh siapa? Eh, lu apa ngecut? Eh, kasar amat sih lu. Gue mau ke Pauhonti Anak. Ngapain? Gue cari nasi goreng. Itu doang tujuan gue ke sini. Bukan buat lo. Bukan buat Pak Aris. Egois lo. Run! Kenapa, Ron? Ada apa sih? Bukannya saya ya yang harusnya nanya? Ada apa ya sebenarnya? Saya bukan orang yang naif-naif banget, Mbak. Kamu kok jadi ngacau gini sih? Untung saya datang ke sini ya. Lanjutin aja, Mbak. Lanjutin itu investigasinya. Lanjutin itu bikin laporan yang mengadeng-adeng. Biar saya bisa makan di Jakarta. Biar saya bisa makan di Jakarta. 8,000 dengar. 애. Marah, Marco. Sampai banget, Marah. Verstreng. Oh benar. Maaf,ベ widely. Perulares. Membro kasih kala. Kami mau kemana? Puan Tiana, nyusul Aruna. Aruna, Puan Tiana. Kenapa? Ah, lo tau lagi kenapa. Gue ikut. Lo bukannya lagi animun sama pacar lo. Gue kesini buat kerja ya, Bon. Gak kayak lo cuma makan-makan doang. Lo, gak usah nyari-nyari Aruna. Kemenin aja tuh, Mbak Pria. Lo salah ngerti, Bon. Gue dari awal dateng sini buat Aruna. Makasih, Kone. Tunggu, Tunggu. Oh, iya, kuncinya, kuncinya. Iya, iya. Oke, kasih, Bo. Otornya, ya. Otornya ini. Otornya ini. Otornya ini. Run, tadi Faris gue pukul Terus dinyariin lo Tapi bukan gara-gara gue pukul terus dinyariin lo sih Dia katanya kesini sebenarnya buat lo By the way gue akan mengungkapin perasaan gue dengan Adesda Segera Gue mestinya mengukul Faris ya menurut lo Kalau ketemu Faris, jenak sorry gitu ya Yang tadi, sorry ya Seandainya kau mengerti kasih sayangku Seharusnya kau sadari tulusnya hatiku Dan cintaku padamu kekasihku Namun kini bagaimana keinginanmu Semestinya kita coba Untuk berbicara dari hati ke hati Dengan rasa percaya Antara kita masih ada getaran cinta Antara kita masih ada impian indah Yang tersisa Apa? Gue suka sama lo Ya ampun Bon Kok ya ampun Ya cowok tuh dimana-mana Kalau nembak cewek gak langsung Eh gue suka sama lo Romantis dikit kek Romantis gimana Oh ah Lo kan chef Amin Halo run run denger gak mah akhirnya berapa kali dihubungi gak pernah diangkat ini jam ubat kamu udah siap loh ya makasih ya mah terus mau dikirim kemana kantor rumah kemana apa lagi di Pontianak nih mah Pontianak jauh banget ada kerjaan nyari resep nasi goreng yang boksawal nasi goreng boksawal kenapa gak nanya mama aja tuh mama tuh tau resep itu kan dari mama mama yang ngasih ke boksawal eh tapi mama kan gak pernah masak ya karena setiap kali mama mau masak kamu selalu bilang udah lama boksawal aja lebih enak inget gak kamu ya udah jamu buat kamu mama simpen dulu ya ya terus kamu mau apa lagi pun udah dulu ya mah kasih jamunya nanti aku telpon ya udah gak usah nelpon kamu langsung aja ke rumah ambil jamu sekalian mau masakin nasi goreng ya udah bye bye kalian mana gua gak tau pun gua juga gak tau ya kenapa mbak pria bisa tiba-tiba dateng ke singkawang mungkin dia dateng karena dia panik 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 karena ketahuan kali ya tapi intinya semua udah selesai semua semua ah gua orang yang paling gak bisa ngebeda nantara urusan pribadi semua kerjaan ya emang gak perlu dipisahin juga sih terus lu ada disini mau ngapain kita kita harus lakuin sesuatu ya tapi gak akan mudah ya buat lu ya ris kita dong gak akan mudah buat kita dong gini deh gini deh belum kita ngelakuin sesuatu apapun gua ada sesuatu yang gua harus bilang dulu sama lu jadi sebenernya dari dulu dari jamannya lu masih di One World gue tuh naksir-naksir sebel sama lu ya 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 Wujur ke... Hai dalam doa hingga hilaf menyentuh terasa bergetar agenda kulineran gua nggak pernah bergabung perjalanan gue kan kalau keberadaan gue berbawa dalam kisah yang lama cinta cinta Pak saya wassak aja boleh pacar saya mau saya wassakin soalnya eh gue belum bilang iya ya Mungkin kayak buah yang tak berjaga-jaga dalam doa hingga hilaf menyentuh terasa bergetar Cinta-cinta harapan dan ku terbawa dalam kisah yang lama cinta cinta harapan dan ku terbawa dalam kisah yang lama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ikan terbawa história walik Gimana lagi dikasih? Eh, pengkang! Nih! Bikin sendiri? Enggalah, ini asli dari sana. Nice! Mau masak apa lagi nanti? Mau bikin mie ke piring Pontianak sama sok bunyi. Lorjuk? Lagi gak mesti melorjuk, tapi diganti sama kerak bambu. Terus apalagi? Nasih goreng. Terus siar lemel lagi bikin. Hmm, lauknya. Bentar, 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 bentar. Udah boleh ya? Gimana? Kok bisa? Ya bisa lah bikin mie sepenuh hati. Kok suka hati? Penuh hati. Makanan itu punya kekuatan yang sama seperti alam semesta. Dia menghubungkan kita ke berbagai macam orang. Dari yang kita benci, sampai yang kita suka setengah mati. Dia gak hanya melahirkan cerita baru, tapi dia juga melahirkan banyak kemungkinan baru. Apalagi kalau kita makannya sama orang-orang yang kita sayang. Ini rumah, ini mewah. Aku putuskan. Aku putuskan saja kali tidak. Seribu jalan kau lalui. Satu persatu kebenaranmu. Terima kasih. 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 Terima kasih.